nih jadinya under kan under what circumstances is it dormansi advantages jadi maksudnya misalnya kalau gua kayak mau minang pohon jeruk ya gue makan jeruk terus gue taruh bijinya nah bijinya bakal mikir kayak emang ini saya sekumitan siapa yang bikin dormansi gua advantage maksudnya kayak untung emang gua untung disini apa enggak gua bunuh diri aja disini gitu seolah-olah itu masih simpel kita kira itu juga banyak yang dipikirin kek nirin-nirin serbanyakan ini pikirin kayaknya ini ini sama ini tiga pokoknya bakal develop untuk penting nih dia tuh punya nih permain collection of stem cells nah constantly dividing cells jadi pas dia udah keduduk melakukan dormansi itu rumah itu kayak stepping stone pertamanya dia kayak kayak apa ya kayak zigot kemurul belas tula kayaknya deh mereka masih juga terus kayak langsung sel banyak channel kayak itu udah nggak reversible dia nggak bakal turning back gitu loh kalau udah jadi pokoknya bikin jadi biji lagi kan jadi kayak iya bullshit nggak sih gua jadi iya nih kontinu selalu enjoy their lifetimes tapi itu kayak 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 apa sih hal yang patut ikon atas bagi dia infare banyak yang dipikirin terlalu bau lompat ke sini nah terus dia juga harus mikirin ini atau nih lu baca sendiri aja soalnya kan soalnya kan tentang circumstancesnya nah dia tuh bakal mikirin ini pertama nih paling penting banget environmental cuesnya itu dia bakal lihat bukan kayak lihat gitu sih dia bisa ngerasain gitu sama nih daylight misalnya kayak suatu di bagian-bagian bumi kan ada kan yang malamnya lebih lama atau pagi lebih lama nah dia bakal mikirin itu juga sama kayak dia bisa mikirin ke tersediaan air di di lingkungannya sama ada nih chemical environment gua kayak kayak secat asing aneh gitu masih kayak radioaktif mungkin kayak ya ya dipikirin kayak ini tuh suitable banget sih comfortable kayak banyak mau gitu bijinya nah reseptornya itu juga kayak dia pulpeit soalnya dia juga apapun itu kalau dia dapat menerima rangsang itu dia butuh reseptor kayak misalnya daun Hai anjir dong keren buat nah terus ada cahaya matahari nanti itu ngambil cahaya matahari juga butuh reseptor penerima yang bisa apa sih kayak nge-translate cahaya matahari untuk menjadi sesuatu gitu loh jangan terlalu kedalam kesitu nah hormonnya itu kayak dia yang bertanggung jawab kayak nggak nyalurin ke bagian tumbuhan yang lain misalnya kayak tumbuhan kita bayangin yang kayak gede gitu loh nah hormonnya itu kayak di apa sih ya disebarin gitu misalnya kayak contohnya yang buat penuaan desain-desain gitu misalnya satu Apple ini pun Apple nah hormonnya itu dia bakal nyebar ke Apple yang lain biar kalau yang dia udah matang ini bakal matang ini bakal matang juga gitu sebenarnya udah ikuti oleh protein enzames nyanyi gua juga belum tahu kenapa ada dimasukin masuk circunstanses kan walaupun kan kayak protein enzames itu kan mungkin aja sih ada yang dia bisa dapat dari tanahnya atau bukan dia bikin sendiri gitu Hai nah kalau ini faktor yang mempertahankan dormansi tulisan gua enggak gitu lah nih exclusion of atrocity and from the environment si ngara cari gelasinya hmm ya ya nah anjir kan gue harus dimasakan foto dormansi doang sih jadi beberapa biji doang kayak kayak dia butuh period lightnya itu mataharinya lebih banyak atau mungkin butuh gelapnya lebih banyak gitu kalau termodinya masih itu butuh kayak suhu yang perupaya misalnya di tanahnya minus eh minus 30 derajat misalnya di tanahnya 37 derajat gitu atau ada beberapa tumbuhan dingin yang 20 derajat atau antumbuhan yang kayak gak butuh-butuh banget suhu suhutupnya bisa aja 40 derajat gitu jujur ya gue kalau yang exclusion of otorsik yang mecanical risk yang gue kurang tau deh the impermeable sipcrap of the impermeable sipcout tapi itu aku yang perlu tau jadi ini jadi jawabannya itu sekumstansnya itu ini sebenarnya ini semua yang udah gue jelasin sisanya ini gue cuman jelasin kayak aksesorisnya gitu lah yang lu gak perlu tau tapi well